Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi teknik arsitektur, akan mempresentasikan materi tentang arsitektur Romanis. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri masing-masing. Saya Tazkia Maharanin dengan NIM 2007.84 Saya Bebina Pira Amalia dengan NIM 2005.117 Saya Rafat Kintara Arief dengan NIM 200.54.71 Saya Leo Tarantino dengan NIM 200.7356 Saya Syirahin Sani dengan NIM 200.750 Pengertian Arsitektur Romanis Arsitektur Romanis adalah gaya arsitektur yang berkembang pada abad ke-6 hingga abad di kawasan Eropa Barat dengan peninggalan umumnya berupa gaija, benteng, ataupun kastil seperti pada gambar berikut. Arsitektur Romanis merupakan arsitektur abad pertengahan Eropa Barat yang berkembang setelah kejatuhan Romawi Barat di Roma dan pemindahan pusat Romawi ke Konstantinopel. Kejatuhan dan penyerbuan Romawi oleh bangsa barbar dari Eropa Nara mengakibatkan hilangnya catatan ilmu, seni, pengetahuan, dan teknologi yang mengakibatkan terpuruknya Eropa pasca sejadian tersebut. Pada saat itu, gereja menjadi satu-satunya otoritas yang tetap beroperasional dengan baik yang mana menjadikannya satu-satunya penguasa yang absolut di Eropa Barat kala itu. Sejak saat itu, Eropa Barat memasuki masa ke-8. Dengan otoriteria tersebut, gereja juga memegang penuh ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi termasuk dalam arsitektur. Otoritas gereja yang sangat kaya juga menjadikannya satu-satunya pihak yang mampu membangun bangunan berskala besar kala itu. Sehingga, pada awalnya, hanya gerejalah yang menuruti skala arsitektur besar Romanis tersebut. Akan tetapi, seiring pulihnya peradaban di Eropa yang menjadi majemuk, lahirlah kelas aristokrat di masing-masing bekas provinsi Romawi, membuat munculnya kastil-kastil dan benteng besar bergaya Romanis juga. Arsitektur Romanis akhirnya menjadi pembeda antara kebudayaan Kristen Katolik berbasiskan Roma di Eropa Barat yang mengundangkan arsitektur ini pada gereja mereka dengan kebudayaan Kristen Ortodoks berbasiskan Konstantinovel di Emo, jambung arsitektur Zantium pada gereja mereka. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Arsitektur Romanis merupakan arsitektur fernakuler Eropa pertama setelah sebelumnya Eropa sebagian besar didominasi hanya oleh arsitektur Romawi Yunani kuno. Arsitektur ini dikembangkan oleh bangsa barbar, yaitu God, Hun, Saxon, Pandal, dan Frank, dan bangsa Norman, Jermanik, yang mana sebelumnya berpaham pagan. Bangsa-bangsa tersebut sendiri sejatinya merupakan leluhur langsung bangsa-bangsa Eropa saat ini. Setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka mengembangkan tempat ibadah mereka yang disebut gereja, tetapi tetap memiliki corak, ornamen, cirika, dan bagian mereka. Cirikasi dapat dilihat dari gambar di sampingnya. Selain itu, arsitektur Romanis yang secara harkiah berarti mirip Romawi, juga diyakini secara bentuk struktur terinspirasi dari bariskal Romawi kuno yang kemudian diterapkan untuk bangunan gereja pada awal mula arsitektur Romanis. Pengaruh Romawi juga terlihat pada kekayaan penggunaan unsur-unsur melengkung pada bangunan, seperti pada di antara pilar, bagian atas jendela, hingga pada unsur-unsur melengkung yang murdi sebagai ornamen. Meski demikian, pada kenyataannya, arsitektur ini tidak lebih canggih daripada Romawi kuno, bahkan cenderung lebih boros, berat, dan tertinggal. Hal tersebut dikarenakan arsitektur ini dikembangkan oleh bangsa Barbar Norman, yang sejatinya merupakan bangsa jajahan Romawi, dan memiliki kemajuan teknologi lebih rendah dibandingkan Romawi. Berikut ini adalah ciri kekayaan penggunaan unsur-unsur melengkung pada arsitektur Romanis. Selain itu, struktur lengkung yang menjadi ciri khas arsitektur Romanis adalah pada langit-langitnya, yang panjang melengkung ke atas layaknya kita di dalam tabung. Nah, untuk yang berlangit-langit melingkar mulus disebut barel volt. Nah, barel volt ini umumnya hanya dapat ditemukan pada lorong atau sisi panjang bangunan nev. Nah, selain itu, untuk menambah kekuatan struktural terdapat pula ground volt yang terdiri atas pertemuan empat buah sisi lengkung yang menghasilkan timbulan tajam berbentuk X seperti gambar di samping. Drain volt sendiri dapat ditemukan baik pada lorong, ruang panjang, maupun lama yang lebih lebar karena dasar bentuknya yang persegi. Nah, bangunan arsitektur Romanis yang tinggi dan masif, tetapi sepenuhnya bergantung pada dinding untuk menopang beban, membuat bangunannya memiliki dinding batu tebal dan besar. Nah, hal ini sendiri membuat kecilnya bukaan dan jendela yang tersedia pada bangunan. Hal tersebut berimbas pada gelapnya bagian dalam bangunan, sehingga sangat bergantung pada pencahayaan buatan seperti lilin atau obor pada masa itu. Denah lantai yang seringkali ditemukan pada gereja arsitektur Romanis adalah denah yang mengikuti bentuk salib. Ruang utama memanjang di sumbu barat timur dengan dua ruang tambahan di sisi kanan dan kiri. Juga kebanyakan ruang utama diartip oleh dua lorong di kedua sisi panjangnya. Bentukan salib ini sering digambarkan sebagai bagian dari falsafah, kesucian, dan kesakralan Kristen pada bangunan. Pada gereja arsitektur Romanis, para jemaat akan duduk secara berbaris pada bagian ruang terbesar yang disebut nef. Apabila nef dirasa kurang cukup, maka sepasang ruang di sisi tegak lurus dengan nef akan digunakan untuk menampung tambahan jemaat yang disebut transsep. Di sisi kiri kanan serta di tengahnya dan transsep, terdapat ruang kosong panjang tempat jemaat perjalanan di dalam gereja yang disebut ayo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di samping. Pada sisi paling timur bangunan, terdapat ruang yang disebut abs. Ruang ini digunakan sebagai tempat altar serta tempat penduduknya foyer bagi gereja. Di sisi keliling abs, terdapat pula semacam ruang yang disebut ambulatory. Ruang ini berfungsi selain tentunya tempat perjalanan, juga sebagai tempat istirahat pendeta dan pemurus gereja. Terdapat pula nabdex, yang mana merupakan ruang yang paling barat gereja, yang berfungsi sebagai semacam ruang tunggu atau ruang sambutan pimpinan otoritas gereja. Gambar di samping merupakan potret dari abs berserta altar, dan struktur berundang untuk foyer, dan juga ambur yang di luar dari pada gereja. Arsitektur Romanes juga sering digunakan pada struktur seperti benteng dan kastil. Bentuknya sendiri sangat serupa dengan bentuk benteng dan kastil agar pertengahan tipikal dari media-media. Layaknya pada gereja, kastil Romanes juga berlinding batu tebal serta cukup gelap. Benteng yang pada umumnya merupakan satu struktur dengan kastil, ataupun menjadi bagian dari komplek kastil untuk melindungi raja, seperti gempar yang terlampir. Berikut ada ilustrasi dari karya Arsitektur Romanes, diantaranya ada Menara Saxon pada gereja Errol Barton, lalu Katreda Katedral Viacenza, dan ada gereja Saint-Sermin. Oke, yang pertama untuk contohnya adalah Basilica of Saint-Sermin. Basilica setia artinya gereja besar ya. Nah, gereja basilica ini berikutnya Perancis. Periode pembangunannya adalah dari tahun 1080 hingga 1117 Masehi. Nah, basilica ini berbentuk seperti salib latin atau salib yang paling umum kita lihat pada gereja-gereja seperti di Indonesia ini. Panjang bangunannya sendiri adalah 104 meter dan juga gereja ini memiliki menara setinggi 65 meter. Bahan bangunan gereja ini sebagian besar adalah bata merah dengan tambahan bata putih untuk kepeteluhan dekoratif. Sebagian besar kapal dilapisi korbel yang diukir dengan bentuk manusia dan hewan. Kemudian ada Piacenza Cathedral berlokasi di Toulouse, Perancis. Katedral sendiri juga artinya gereja yang lebih besar. Kemungkinan ini lebih besar daripada Basilica. Periode pembangunannya sendiri adalah dari tahun 1122 hingga tahun 1233 Masehi dan dilakukan modifikasi pada 1897 hingga 1902 Masehi oleh Uskup Piacenza Giovanni Tascalabrini. Panjang luar bangunan ini adalah 85 meter dengan tinggi facet atau bagian depan adalah 32 meter. Interior facet dihiasi marmer merah muda veronese dan bahan batu berlapis emas. Secara horizontal dibagi oleh galeri yang mendominasi tiga portal atau pintu depan. Kemudian ada Section Tower yang mana merupakan bagian dari Elsbarton Church atau gereja Elsbarton yang berlokasi di England atau Inggris di United Kingdom atau Britania Raya. Dibangun pada 1180 oleh Neff dan Cancel. Saat ini bangunan aslinya hanya setinggi 19 meter. Dahulu diperkirakan berbentuk seperti piramida. Bangunannya dihiasi dengan ukiran coins dan strip pilaster. Bangunan menara ini merupakan bangunan menara lonceng yang bergantung ringan. Di sisi timur ada sepasang lubang bundar yang aneh. Ini disebut lubang kedengaran. Campuran bukaan jendela section yang bulat dan runyuk. Kemudian ada juga Headingham Castle yang berlokasikan di England atau Inggris di United Kingdom atau Britannia. Perode pembangunannya adalah pada abad ke-12 dengan luas pembangunannya adalah 16 x 18 meter. Nah pada perkembangan berikut arsitektur Romanas ini akhirnya ditinggalkan setelah munculnya arsitektur gotik yang mana sebenarnya masih terinspirasi dengan Romanas dari Perancis yang mulai populer pada abad ke-12. Arsitektur yang kaya akan unsur ini memiliki teknologi struktural dan penampilan visual yang jauh lebih baik dibanding arsitektur Romanas. Hal tersebut membuatnya menjadi primadona baru terutama oleh gereja. Pada perkembangan berikutnya arsitektur gotik ini menjadi arsitektur yang paling banyak dibangun gereja banyak dibangun menggunakan arsitektur ini sementara arsitektur Romanas ditinggalkan mulai ditinggalkan dan tidak pernah banyak berkembang lagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.